Satresrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menangkap konten kreator sekaligus penyebar hoax video bakso tikus di kota Surabaya. Pelaku meminta maaf ke pemilik kedai bakso dan mengakui kesalahannya. Polisi mengungkap kasus video yang mengunggah gambar bakso daging tikus ini di akun media sosial di kota Surabaya. Penyebar video ditangkap Satresrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mengunggah video bakso tikus hanya iseng. Pelaku meminta maaf ke pemilik kedai bakso dan mengakui kesalahannya telah membuat video yang membuat warga resah. Selamat TikTok. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Pucito, Pemilik Bakso Rombolawi atas perbuatan saya yang menyebarkan video hoax bakso bulu tikus Rombolawi dan saya bukan pembuat video tersebut pada tanggal 14 Juli 2024. Kesalahan tersebut dikarenakan kebutuhan saya tanpa konfirmasi langsung kepada pihak bakso Rombolawi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.